Hai semuanya selamat datang di iCheck Live, gue Indra dan dalam video kali ini gue akan bikin sebuah video yaitu perbandingan antara iPhone 12 Pro dengan iPhone 13 Pro Kedua iPhone ini hanya berbeda satu generasi, hanya berbeda satu tahun untuk waktu perilisannya dan gue akan kupas tuntas kira-kira apa aja sih bedanya dari 12 Pro ke 13 Pro dan pada akhir video kita akan buat kesimpulannya apakah teman-teman harus upgrade yang saat ini sedang berada di posisi iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro atau yang 12 Pro Max So ya, ikuti terus video ini, saya Indra, let's get started Intro Oke sebelum kita mulai videonya, gue gak akan pakai iPhone 13 Pro yang ini ya karena ini adalah iPhone 13 Pro versi Singapura 128GB yang kemarin udah kita pakai untuk bikin video unboxing dan quick review dan tadi baru banget nyampe package gue yaitu iPhone 13 Pro juga nih ini yang spesial gue pesen dari Hong Kong storage-nya lebih besar 256GB dan warnanya Sierra Blue juga ya 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 sebelumnya gue bilang kayaknya gue akan pakai warna graphite lagi kayak gini tapi entah kenapa gue bener-bener udah memutuskan pilihan gue untuk pakai Sierra Blue so ya gimana kalau kita quick unboxing dulu iPhone 13 Pro Sierra Blue untuk region Hong Kong ini dan nanti akan gue jelasin kenapa gue akhirnya pakai yang Hong Kong untuk dusnya masih sama kayak kemarin dan disini terlihat iPhone 13 Pro desain by Apple in California untuk model ID-nya ZA Sierra Blue 256GB oke langsung aja lah kita buka kita sobek seal-nya di bawah sini by the way seperti biasa gue orderin dari belanjaboss.com terima kasih kemarin dari Hong Kong ke Jakarta itu cuma 2 harian dan tadi pas nyampe itu dibungkus sama plastiknya si DHL dan kayak ada dokumen-dokumen kayak gitu invoice segala macem dan ya untuk faktur pajak dan totalan sampai sini kalian bisa lihat di layar kalian saat ini dan ini untuk 13 Pro Sierra Blue-nya wow kenapa ya selalu excited sekali kalau baru keluar dari box gitu ibarat mobil atau motor baru keluar dari showroom ya untuk Hong Kong sama aja ya dia cuma dapat cable lightning dan dokumen paper dan sticker tentunya nggak ada perbedaan sama sekali nah yang membedakan untuk versi Hong Kong adalah iPhone ini dual SIM ya 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 I know iPhone yang di Singapura juga dual SIM cuman dual SIM-nya itu satu SIM fisik dan satunya lagi adalah e-SIM sedangkan untuk yang Hong Kong version kalian bisa lihat di sini kita bisa pakai 2 SIM nano sekaligus ini akan sangat amat kepake kalau kalian suka ke luar negeri karena saat kalian ke luar negeri kalian tinggal beli kartu SIM card di negara tersebut jadi kalian nggak usah bayar roaming mahal-mahal untuk provider negara asal kalian itu yang pertama yang kedua adalah kita bisa menggunakan 2 WhatsApp sekaligus colok 2 kartu dalam 1 iPhone khususnya untuk teman-teman yang jualan yang punya online shop kalian bisa install WhatsApp bisnis dan WhatsApp yang regulernya dan alasan yang ketiga adalah khusus untuk teman-teman yang punya 2 handphone di iPhone khusus region Tiongkok atau Hong Kong ini kalian hanya perlu cukup 1 iPhone aja karena udah bisa dicolok 2 kartu dan ya seperti biasa Apple punya kebijakan yang berbeda-beda untuk harga di Apple Store masing-masing tiap negaranya dan kebetulan di Hong Kong itu tax free makanya kebanyakan orang belanja-belanja itu pasti di Hong Kong oke kita buka aja langsung di sini oh wow wow dan sekarang akan gue tes untuk masukin SIM card tuh liat di bagian satunya lagi masih ada satu slot SIM card untuk Nano lagi dan ya seperti biasa di belanja bos itu udah diurusin semuanya ongkir, asuransi, pajak, biaya cukai so ya tentunya iPhone 13 Pro ini legal dan kalian bisa lihat di sini sinyalnya langsung ke detect langsung keluar di sini sinyalnya LTE nice banget padahal gue belum selesai melakukan aktifasi so ya tentunya untuk iPhone yang dual SIM Nano region Hong Kong kayak gini kalian gak akan bisa dapetin dimanapun selain dari negara Tiongkok even kalian beli di Australia even kalian beli di Indonesia resminya kalian gak akan dapetin yang dual SIM Nano version so ya I'm so happy karena ya pasti ini kalau dijual nanti harganya bisa beda lah dibanding iPhone-iPhone 13 regular nantinya oke lah ini akan gue aktifasi dulu setelah itu baru kita bandingkan dengan iPhone 12 Pro melawan iPhone 13 Pro oke kita mulai dari yang pertama mungkin ini gue agak cepet ya neranginnya karena lumayan banyak perbedaan yang harus gue jabarin ke kalian sekali lagi untuk detailnya kalian better nunggu full review iPhone 13 ini dari iCheck Live so make sure kalian subscribe yang pertama ini perbedaannya ada di ketebalan dan bobotnya di lineup iPhone 13 Pro dan Pro Max itu dia lebih tebal khususnya untuk di iPhone 13 Pro itu dia lebih tebal sekitar 0,3 mili dan beratnya ini dia lebih berat sekitar 15 gram tapi ya agak sedikit ke notice untuk beratnya namun untuk tebalnya itu gak terlalu signifikan banget kok kalian bisa lihat disini karena ya cuma sekitar 0,3 mili dan kalau kalian perhatiin nih untuk posisi tombol mute switchnya tombol volume begitu pun juga untuk tombol powernya di iPhone 13 line up semua iPhone 13 khususnya di iPhone 13 Pro ini dia menurun ya untuk volume dan powernya dia menurun dan yang gue rasakan disini emang lebih enak nge-reachnya dibanding yang seri 12 jadi karena dia sedikit lebih pendek khususnya untuk tangan-tangan orang Asia tangan-tangan yang kecil kayak gue gini untuk nge-reach volume up, volume down, mute switch ini lebih gampang untuk di iPhone 13 Pro ini lalu perbedaan berikutnya di iPhone 13 Pro ini warna ya untuk warna Pacific Blue yang ada di iPhone 12 series itu diganti sama Sierra Blue selebihnya masih sama Graphite, Gold, dan Silver jadi yang berbeda hanya di varian Sierra Blue yang menggantikan warna Pacific Blue lalu perbedaan berikutnya adalah notch-nya di bagian poni atasnya ini di seri iPhone 13 kini sudah mengecil atau menyusut sekitar 20% yang dimana disini emang sangat-sangat signifikan banget ya perbedaannya by the way ini gue udah pakein tempered glass tadi bisa kalian lihat disini lebih banyak ruang begitu pun untuk di bagian jamnya yang sebelah kiri di bagian status bar-nya hopefully harapan kita next-nya Apple bakalan nge-patch untuk nambahin baterai percentage biar kita gak usah capek-capek slide down kayak gini untuk ngeliat persenan baterainya so ya bisa dibilang experience-nya saat kalian lagi nonton film saat kalian lagi main game untuk notch-nya ini dia udah lumayan tidak nutupin walau masih nutupin sebenernya tapi gak masalah sih untuk temen-temen yang udah pake seri iPhone X ke atas pasti udah terbiasa dengan notch kadang juga kalau kita nonton aspek rasio yang untuk YouTube itu juga biasanya dia akan rata dengan notch-nya gitu ya intinya buat gue penyusutan notch 20% di seri iPhone 13 ini sangat signifikan kerasa banget dan memberikan experience yang baru juga khususnya untuk kalian-kalian yang udah lama pake iPhone X, XS, XR pokoknya yang punya poni saat kalian pake iPhone 13 series ini pasti akan berasa banget mengecilnya dan setelah notch kalau kalian perhatiin ini untuk TrueDep camera sistemnya dia agak berubah ya kalau sebelumnya dia kameranya di sebelah kanan ini di sebelah kiri karena dari rumor yang udah kita bicarakan sebelumnya emang akan ada perubahan desain pada TrueDep camera sensornya begitu pun juga untuk earpiece speaker untuk nelfonnya yang di seri 13 dia udah naik bener-bener nempel banget ke bagian bezel iPhone 13 series ini sedangkan untuk yang seri iPhone 12 dan kebawah-bawahnya itu masih di dalam bagian TrueDep camera sensornya lalu untuk displaynya keduanya masih menggunakan panel layar yang sama Super Retina XDR ini adalah custom OLED-nya Apple dengan resolusi 1170 x 2532 pixel dan dengan kerapatan pixel atau pixel density-nya 460 bisa dibilang layar yang ada di iPhone 13 Pro dengan layar yang ada di iPhone 12 Pro ini memiliki kualitas dan panel yang sama perbedaannya hanya di tingkat kecerahannya aja yang dimana iPhone 13 Pro kini udah punya 1000 nits yang dimana sebelumnya di iPhone 12 Pro series itu 800 nits biar apa bang semakin terang begitu fungsinya adalah saat kalian mengoperasikan iPhone kalian di outdoor dia pasti akan main tuh auto brightness-nya dengan sensor proximity di atas sini dan itu akan membuat layar kalian tetap terlihat jelas walaupun di bawah cahaya sinar matahari dan perbedaan berikutnya adalah Pro Motion Display 120Hz ini mungkin bisa dibilang fitur killer yang ada di iPhone 13 karena fitur ini tentunya udah dinantikan sekali khusus untuk temen-temen yang suka gaming di iPhone-nya surprisingly gua sebelumnya kayak oke animasi iPhone sebelumnya emang udah halus banget lah mau dari zaman bahela ternyata setelah gua nyobain langsung Pro Motion Display di iPhone 13 series itu ternyata malah ngasih experience yang beda banget serius mungkin kalian agak susah ngeliatnya di video gua kali ini karena akan sangat jelas sekali kalau kalian ngeliat dengan mata kalian langsung cuman disini kalau kalian lihat untuk slow motion-nya terlihat memang Pro Motion Display 120Hz refresh rate di iPhone 13 series ini lebih smooth untuk animation saat kita keluar aplikasi berpindah aplikasi pokoknya di user interface home screen iPhone-nya dan ya entah kenapa Pro Motion 120Hz ini rasanya kayak membuat iPhone 13 Pro series ini kerasa lebih ngebut rasanya kayak lebih fluid gitu lebih halus, lebih responsif dibanding yang seri iPhone 12 yang belum punya Pro Motion Display tentunya Pro Motion Display ini akan sangat berasa sekali pada saat kalian gaming di iPhone 13 Pro rasanya tuh kayak over FPS gitu kayak FPS-nya ketinggian saking halusnya jadi bener-bener smooth banget memang bener-bener sebuah nilai plus untuk para gamers bisa menikmati game dengan refresh rate 120Hz ya walaupun telat untuk hadir di iPhone cuman ya gua seneng banget dan akhirnya diimplementasikan juga di layar iPhone 13 Pro series dan ngomong-ngomong soal gaming untuk processor juga tentunya beda ya di iPhone 13 series ini dia pake A15 Bionic 5nm dengan spek 5GPU walaupun cuma berbeda satu tingkat dari seri iPhone 12 Pro yang pake A14 Bionic tapi setelah gua pake iPhone 13 Pro ini bener-bener kerasa banget peningkatan performanya khususnya pada saat gua tes render dan ya tentunya karena tadi didukung oleh promotion display 120Hz rasanya membuat iPhone 13 Pro ini bener-bener berbeda untuk feel-nya dengan seri iPhone 12 Pro kalau kita lihat dari skor benchmarknya juga cukup signifikan untuk peningkatannya antara 13 Pro dan 12 Pro of course karena chipset yang digunakan di iPhone 13 Pro lebih baru dan pastinya nanti akan lebih long last untuk mengikuti update-update iOS-nya Apple at least ini bisa setahun atau dua tahun lebih long last dibanding yang seri iPhone 12 dan kalau ngubandingin head-to-head gaming dengan iPhone 12 Pro 12 Pro ini aja udah kenceng banget sebenernya jadi udah auto-libas rata kanan dengan A14 Bionic-nya iPhone 12 Pro apalagi dengan A15 Bionic-nya iPhone 13 lalu untuk RAM-nya lagi-lagi-lagi-lagi-lagi-lagi tidak ada peningkatan di iPhone 13 series RAM-nya ini sama-sama 6GB untuk semua varian storage-nya 6GB? itu RAM apa flash disk? dan tahun ini di iPhone 13 series juga ada perubahan untuk varian storage-nya kita nggak akan bahas yang base model mungkin di next video cuma untuk yang Pro model dia ada satu varian terbaru yaitu 1TB jadi opsinya ada 128, 256, 512 dan 1TB lalu perbedaan iPhone yang paling menonjol untuk tahun ini ada di kamera sistemnya bisa terlihat disini untuk triple kamera sistem di Pro line-up seri 13 dengan seri 12 ini berbeda sekali ukurannya sangat-sangat berbeda juga totally different apalagi untuk yang diagonal 6,1 inch ini bener-bener terlihat lebih cebol ya karena ini kegedean begitu pun juga sama kamera BAM-nya kalau kalian lihat disini di seri 13 ini kamera BAM-nya lebih nonjol untuk spek megapikselnya triple camera lens dari masing-masing seri iPhone ini masih sama-sama pakai 12MP rata untuk ketiga lensnya tapi di iPhone 13 Pro kalau kalian lihat untuk speknya disini kalian perhatiin untuk yang di lensa ultrawide dan lensa tele dia itu punya bukaan lensa yang lebih besar dibanding iPhone 12 series dimana untuk lensa ultrawide dia f-nya itu 1.8 sedangkan untuk lensa telephoto dia 2.8 tentunya bukan lensa yang lebih besar akan memberikan banyak cahaya yang masuk so performa lensa telephoto dan ultrawide di iPhone 13 untuk pengambilan low light atau minim cahaya pastinya akan jauh lebih baik mau foto ataupun video selain itu juga Apple nge-improve untuk lensa telephoto nya yang tadinya di seri iPhone 12 itu dia di 52mm kalau di seri iPhone 13 Pro ini dia naik jadi 77mm dan terlihat disini pada native kamera app-nya iPhone di iPhone 12 Pro dia 2x optical zoom sedangkan di seri iPhone 13 Pro dia 3x dan ini adalah optical zoom jadi dia nggak digital zoom nggak ngurangin resolusi sama sekali lebih detail, lebih deket dan pastinya lebih bagus lalu di iPhone 13 series ini dia udah bisa makrofotografi nah kalian lihat transisinya ya saat ngedeket gini dia berubah menjadi lensa ultrawide dan kalian bener-bener bisa ngedeketin banget sampai maksimalnya itu 2cm dan ya kemarin pun udah gue sempet posting di Instagram gue untuk hasilnya ini bener-bener ciamik banget makrofotografinya iPhone again lagi-lagi telat fitur ini harusnya udah masuk dari seri iPhone 11 Pro series cuman kalau kita lihat dari kualitas yang diberikan dari tone color yang khas banget natural khasnya iPhone ini bener-bener sangat memuaskan sekali untuk memiliki fitur makro pada kamera sistemnya iPhone 13 Pro ini lalu di iPhone 13 series juga kalian akan mendapatkan fitur yang namanya photography style ini ibaratnya kayak filter sih kayak ngeganti-ganti tema tuh ada vibrant, ada rich contrast, dan ada standard ini adalah template-template efeknya si Apple kita juga bisa atur disini untuk warmnya dan tone colornya sesuai yang kita inginkan dan terakhir adalah cinematic mode yang menurut gue fitur ini adalah fitur killernya yang cuma bisa kalian dapetin di seri iPhone 13 yang membuat iPhone 12 Pro ini menjadi seperti tidak berdaya untuk melawan kamera upgrade-nya di seri iPhone 13 ini ya kemarin akhirnya gue coba di outdoor untuk cinematic mode ini dan itu bisa kamera depannya by the way kemarin gue tes pakai kamera depan sama temen-temen gue dan itu ternyata hasilnya jauh-jauh lebih keren apalagi kalau pakai kamera belakang di outdoor pasti akan lebih keren lagi kemarin pun juga gue ada kerjaan untuk datang ke eventnya Bang Mandiri dan itu gue berangkat event itu cuma bawa iPhone ini aja untuk ngambil gambar, untuk ngambil cinematic, untuk keperluan dokumentasi dan overall gue puas banget rasanya bener-bener dengan satu ini aja yang muat di kantong itu bisa nge-handle semuanya gue ambil foto, ambil video, dan editing videonya juga disini gak perlu bawa kamera yang gede-gede, bawa tas segala macem cuma perlu satu iPhone aja dan hasilnya bener-bener flawless banget buat gue dan oh ya kita juga bisa ngedit untuk fokusnya itu mau di timing saat kapan misalnya saat ini fokusnya lagi ke temen gue yang di belakang nih gue pengen fokusnya ke gue disini nah tinggal di tap aja udah ntar kita ulang kita bisa lihat disini fokusnya tetap ngunci di gue terus pindah lagi misalnya disini gue pengen pindahin ke dia saat dia ketawa tuh langsung pindah kayak gitu gimana ya? kayak saat kita ngerekam video kita pasti pernah dong ya gak fokus ambil lagi, ulang lagi dengan cinematic mode ini kalian nge-shoot video, mau fokus gak fokus ntar bisa di edit di belakangan saat kalian editing dan itu bener-bener kalian bisa pilih frame by frame disini untuk kapan timing fokusnya dan kalian juga bisa otek-otek untuk aperture-nya mau sebokeh apa dia untuk deep off field-nya kalau kalian pengen yang super ngeblur kalian pilih yang paling pojok sini kalau kalian pengen ya natural-natural aja tipis-tipis gue gak suka yang lebay-lebay gitu kan malah jadi kayak filter banget gue juga biasanya gak terlalu mentokin kira-kira aja lah biar keliatan bokehnya itu natural lalu perbedaan yang berikutnya adalah baterai di iPhone 13 Pro series ini dia lebih besar dan lebih awet tentunya dari seri iPhone 12 Pro walaupun sama-sama punya diagonal 6,1 inch di seri iPhone 13 ini dia punya kapasitas baterai itu 3095 mAh sedangkan di 12 Pro 2815 mAh dan ya selama gue pake 12 series gue gak ada keluhan sama sekali dengan baterainya bener-bener kayak sehari sekali ngecasnya berarti saat gue naik ke iPhone 13 series itu pasti akan lebih irit kayak kemarin contohnya saat gue event itu pagi gue full charge 100% dan siang nge-shot lalu gue editing sosmed dikit-dikit itu maghrib masih 35an atau 38 persenan lah baru malemnya di charge sekitar jam 7, jam 8 dan ya menurut gue itu udah oke banget untuk performa baterai iPhone yang memiliki fitur seperti cinematic mode dipake buat ngedit juga so ya sebagai kesimpulannya kalo kita pake iPhone 12 series nih apakah bakal kenotis orang disana kan gitu-gitu aja bang kotak terus kameranya begini cuma tambah gede doang menurut gue of course ini akan kenotis banget sama orang buktinya kemarin saat event pun banyak orang yang notice kalo ini iPhone 13 Pro ya bisa gue bilang mungkin karena triple kamera sistemnya yang gede banget serius nih ini gede banget apalagi kalo kalian ambil yang warna Sierra Blue dan orang pasti akan langsung notice kalo itu seri iPhone 13 Pro lalu apakah worth it? upgrade dari seri iPhone 12 Pro ya khususnya ke seri iPhone 13 Pro nah ini tergantung kalo temen-temen selama ini suka foto atau videografi menggunakan smartphone-nya kalian content creator terserahlah platformnya untuk di TikTok untuk di Instagram untuk di Youtube atau apapun lah itu pokoknya kalian sering berkreasi menggunakan video pada iPhone kalian atau mungkin kalian punya online shop kalian punya dagangan untuk jualan dan kalian biasanya motretin dagangan kalian pake iPhone kalian menurut gue yes ini sangat-sangat amat worth it sekali dan waktunya tepat sekali di tahun 2021 ini Apple emang bener-bener ngeseriusin pada fitur kameranya ya ini di luar untuk fitur 120Hz A15 Bionic dan sebagainya pokoknya ya untuk orang yang sepertinya udah gue sebutkan tadi ya simpelnya kayak gue deh orang yang suka nge-shot video even untuk profesional sekalipun untuk kegiatan yang menghasilkan uang untuk kerja pun gue pake iPhone 13 Pro ini dan sangat terbantu banget dan ini bisa masuk kantong gitu gak berat bisa nelpon bisa buat main game segala macem dan oh iya mungkin satu lagi ya untuk temen-temen yang saat ini di iPhone 12 best model untuk naik ke iPhone 13 Pro gitu ya mungkin sebelumnya kalian pengen dari 12 mini ke iPhone 12 Pro gitu ya mungkin di seri iPhone 13 Pro ini bisa menjadi opsi kalian ketimbang kalian naik ke seri Pro modelnya 12 dan ya selebihnya dari segi pricing ini bener-bener masih sama ya harga yang sama seperti di seri iPhone 12 Pro kalian bisa lihat disini hanya aja ada varian baru 1TB yang super mahal itu cuman overall buat gue untuk 256 ini udah cukup banget jadi ya gue rasa untuk harga sama sekali gak bisa dibandingin mendingan yang mana ya mungkin itu aja kali ya untuk perbandingan iPhone 13 Pro dan iPhone 12 Pro kalian tinggal benchmark aja masing-masing apakah perubahan yang ada di iPhone 13 Pro ini berguna apa enggak untuk kalian jangan sampai kalian udah beli iPhone 13 Pro ini mahal-mahal tapi ternyata fitur-fiturnya tuh gak kepake ya sama aja mendingan stay di iPhone 12 atau downgrade sekalipun ke iPhone XS uangnya bisa dipake atau dialokasikan untuk hal yang lebih penting so intinya adalah pilih smartphone dengan bijak tentunya dengan melihat kembali dari apa yang kita perlukan sehingga dari situ kita bener-bener bisa memaksimalkan fungsi dan fitur-fitur dari seri smartphone itu sendiri so ya terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini semoga bisa mencerahkan kalian yang mau nambahin perbedaannya mungkin gue ada yang kelewat silahkan komentar di bawah atau kalian juga boleh komentar kira-kira kalian mau upgrade atau enggak nih kalau kalian saat ini lagi di seri iPhone 12 yang best model atau yang pro model dan sekali lagi terima kasih untuk belanjaboss.com untuk kalian yang pengen belanja gadget atau barang-barang elektronik di luar negeri silahkan cek di websitenya belanjaboss.com atau kalian juga bisa cek ke Instagramnya disini karena belanjaboss.com adalah justi pertama di Indonesia yang bisa masukin barang-barang atau elektronik legal lengkap dengan dokumen-dokumen asuransi ongkir segala macem udah diurusin dan gue udah sertakan link info selengkapnya di description so ya thank you guys for watching please like, comment, and share this video and I'll catch you guys on the next video saya Indra until next time sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax